Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua Kembali lagi bersama kami Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya Amin Baiklah pada kesempatan kali ini Kami akan berbagi informasi Mengenai beberapa poin penting Berkait pelaksanaan seleksi P3K 2022 Dimana kami akan Membagikan sebuah Informasi Terkait dengan jumlah formasi P3K For Intensi Pusat dan juga Perdaerah sampai hari ini Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Kemenfan RB pada Hari 13 September yang lalu Dan juga ada informasi terkait dengan Hasil audiensi Kemenfan RB bersama BKN Dan juga hasil audiensi Kemenfan RB bersama Forum Komunikasi Tenaga Hari An Lepas dan juga Tenaga Guru ya disini Dan untuk itu silakan simak videonya Sampai selesai Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali Menemukan channel ini Untuk menekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru Seputar pengangkatan guru honorer Menjadi ASN P3K Baiklah teman-teman Kita buka saja Ini langsung dilansir dari Menfan.co.id Bahwasannya Pak Ajwar Anas Kencar atau gerak cepat Untuk penyelesaian guru honorer Dimana Ada guru honorer yang Ada juga pelamar P2 P3 Dan juga pelamar umum Dan juga Honorer tenaga teksis lainnya Termasuk juga tenaga kesehatan Gerak cepat dari Menteri Pak Ajwar Anas ini Dalam beberapa Rakor dan juga kegiatan Yang dihadiri oleh Menfan RB Pak Ajwar Anas Bahwasannya pemerintah Memperotaskan pengadaan ASN tahun ini Untuk pelayanan dasar Yaitu guru Dan kesehatan Tapi tidak Mengesampikan jabatan lainnya Menfan RB Abdullah Azwar Anas Menuturkan Salah satu prioritas Pemerintah saat ini Adalah pemenuhan Kebutuhan guru Dan tenaga kesehatan Secara nasional Arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2022 Adalah fokus Pada pelayanan dasar Yaitu guru Dan tenaga kesehatan Yang sangat berkaitan erat Dengan pembangunan Sumber daya manusia Sesuai prioritas Presiden Joko Widodo Itu disampaikan Pada saat Terafat koordinasi Di Jakarta Tanggal 13 September 2022 Kemarin Soal yang tersedia Yang telah diterima BKN Yaitu 4750 Dari SKD CASN Nah ini Salah satu ungkapan Dari Fa Suharmen Sebagai Deputi Sinka BKN Selanjutnya Ada informasi juga Ini terkait Dengan Aspirasi Dari tenaga Non ASN Tenaga teknis Khususnya Selain guru Dan tenaga kesehatan Menfan RB Fa Ajor Anas Menerima aspirasi Tenaga non ASN Lainnya Aspirasi tersebut Dinilai menjadi pencerahan Atas gambaran Mengenai Permasalahan tenaga non ASN Tidak hanya Pada lingkup Tenaga pendidikan Dan juga tenaga kesehatan Nah disini Salah satu Prioritas Fa Ajor Anas Adalah Pelayanan dasar Dan tentunya adalah Guru-guru honorer Menteri Anas menerangkan Sudah saya catat Berbagai masukan Dan kami sudah Dapatkan data Apa yang menjadi Aspirasi Bapak Ibu Tentu Akan Kita carikan Solusi terbaik Menteri Ujar Menteri Anas Nah ini Salah satu Dokumentasi Pada Hari ini Audiensi Bersama Guru Honorer Dan juga Guru tenaga Juga Honorer Tenaga teknis Lainnya Dimana Ada salah satu Tenaga teknis Dari Penyuluh Pertanian Saat ini Pemerintah Mengambil Sekala prioritas Dan dalam Penataan Men ASN Salah satu Prioritas pemerintah Berfokus Pada pelayanan dasar Yaitu guru Dan juga tenaga kesehatan Seperti itu ya Teman-teman Nah Ini juga Ada rapat koordinasi Hari ini Jadi Menteri Ajara Anas Ini gerak cepat Ya benar-benar Kalau kita simak Kalau kita lihat Kinergianya sekarang Untuk pelaksanaan Fleksi CISN Tendum 2022 ini Di antaranya Dari Rapat koordinasi Dilanjutkan dengan Hasil audiensi Dan juga Kini Rapat kembali Dengan BKN Nah ini Salah satu dokumentasi Pada saat Rapat kemarin Teman-teman Hari ini ya Bukan kemarin Hari ini Salah satunya Dengan Badan kepegawaian negara Dalam hal ini Untuk merumuskan Bagaimana Penyelesaian Tenaga Honorer Dilingkuan Intansi Pusat Dan juga Pemerintah Daerah Nah ini Nah ini Salah satu Cek jumlah Formasi P3K For Intansi Pusat Dan juga For Daerah Update hari ini Namun kami belum Mendapatkan Failnya secara Keseluruhan Nah ini Mungkin Membantu Teman-teman Karena Formasi ini Sudah ditetapkan Oleh Kemenpon Airbase Bagaimana yang kita ketahui Jumlah Usulan Dari Pusat itu Mencapai 208.798 Yang ditetapkan Hanya 90.690 Nah ini Untuk Pusat ini Diantaranya adalah Dari Kemenang Dan juga Kementerian lainnya Dan ini Untuk daerah Itu mencapai 515.614 Usulan Yang diusulkan oleh Kemenfan Airbase Namun Jumlah Penetapan itu Hanya 439.338 P3K Gurus saja 328.853 Yang ditetapkan Hanya 319.716 Selanjutnya P3K Tenaga Kesehatan Di angka 94.168 Yang diusulkan Namun Yang ditetapkan Hanya 92.014 Disusul dengan P3K Tenaga Teknis Yang hanya Mengusulkan 92.593 Namun Yang ditetapkan Hanya 27.608 Hal hasil Penetapan jumlah Formasi P3K Di tahun 2022 Baik Pemerintah Pusat Maupun juga Pemerintah Daerah Itu mencapai 530.028 Formasi Yang akan Diperebutkan oleh Teman-teman guru Honorer semuanya Selanjutnya Nah ini Intansi Pusat Untuk Kemenag Ini ada 49.605 Formasi Nah ini khusus untuk Intansi Daerah Kami belum mendapatkan Fail secara lengkapnya Namun Ini info hari ini Dimana DKI Jakarta Nah itu Telah ditetapkan Ada 16.083 Formasi Dan juga Provinsi Sulawesi Selatan Ada 10.385 Dimana Ini Formasi terbesar Ada guru Disini ya Guru Hampir mencapai 10.000an Dan juga Disusul dengan Provinsi Rio Ada 7.688 Nah ini Salah satunya Formasi Dari Intansi Daerah Dan kami Nanti Kalau sudah Mendapatkan file Secara lengkapnya Kami infokan Dan teman-teman Yang Nantinya Mau ngecek Formasi Itu Di akun Di laman SSCSN Namun Saat ini Laman SSCSN Itu Sedang di Average Jadi Tidak bisa Diakses Ya teman-teman Nantinya Kalau sudah Ada launching Atau Resmi Dari Pemerintah Itu Teman-teman Bisa cek Sendiri Di laman SSCSN Formasi Persekolahnya Kalau P3K Guru Nah ini Salah satu Dokumentasi Dari Hasil Rafat Koordinasi Bersama BKN Ya teman-teman Merumuskan Penyelesaian Tenaga Runa SN Dan P3K Tahun 2022 Ini Men Van RB Abdullah Ajor Anas Memimpin Rafat Koordinasi Dengan BKN Di kantor Kemuntian Van RB Dalam Arahanya Menteri Anas Menekankan Pentingnya Konsolidasi Antara Instansi Dan Paguyuban Kemenvan RB Terutama Terkait Penyelarasan Fungsi Manajemen ASN Perlu Dilakukan Penyelarasan Pengelolaan ASN Dalam Rangka Percepatan Transformasi ASN Menuju Birokrasi Yang Profesional Dan Berkelas Dunia Tentunya Dukungan Data Dan Digitalisasi Manajemen ASN Pun Menjadi Perhatian Bersama Dalam Mendukung Keberhasilan Transformasi Birokrasi Yang Menjadi Salah Satu Visi Presiden Joko Widodo Hadir Dampingi Menpan RB Dan Juga Para Pejabat Ketinggi Diantaranya PLP Kepala BKN Pak Bimah Haryawib Bisana Wakil Kepala BKN Suprana Yusuf Dan Sekretari Sotama BKN Imah Suk Maria Dan Selanjutnya Deputi Sistem Informasi Kepegawaian Pak Suharmen Dan FNRB Dan BKN Dalam Pemetaan Dan Penetaan Guru Honorer Maupun Honorer Lainnya Untuk Menjadi ASN Di Tahun Berikutnya Nah Mungkin Seperti itu Yang dapat Kami Sampaikan Dan Mudah-mudahan Bermanfaat Wabijat Tidak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh